Intro Saudara gempa 6,6 Mahanitudo yang mengguncang kota Kupang NTT dan sekitarnya membuat warga panik hingga berlarian ke luar rumah Beberapa warga menyebut gempa kali ini sebagai gempa terbesar yang dialami selama mendiami kota Kupang NTT Elizabeth Jai Talsa dan Hermansen Baloh warga BTN Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang NTT mengatakan gempa 6,6 Mahanitudo ini menjadi gempa yang paling besar yang pernah ia rasakan Sementara Vincent Repu warga Ukitau, Kota Kupang mengatakan gempa ini terbesar selama puluhan tahun berada di Kota Kupang Sejumlah terusakan terjadi akibat gempa ini, Saudara, beberapa diantaranya yakni bangunan kantor bupati Kupang di Ulamasi serta kantor gubernur yang kabarnya juga terkena dampak Pelafon di kantor bupati Kupang tampak ambruk akibat gempa, Saudara dan bisa Anda saksikan ini adalah video dari kantor bupati Kupang yang bagian pelafonnya tampak ambruk akibat gempa 6,6 Mahanitudo yang terjadi pada pagi tadi Kemudian, Saudara, diketahui gempa ini berlokasi di 10,34 derajat lintang selatan dan 123,76 derajat bujur timur serta berpusat di 24 km Tenggara Kupang dengan kedalaman 10 km Kejadian ini juga dilaporkan warga dari berbagai wilayah Saudara termasuk dari Kabupaten Kupang hingga Kabupaten Rotendau yang artinya gempa ini juga bisa dirasakan Saudara hingga ke beberapa wilayah tersebut Meski membuat panik warga, namun gempa ini tidak berpotensi tsunami Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG mengatakan pemicu gempa ini berkaitan dengan deformasi bending slab Australia purba yang berada di bawah kota Kupang Hal itu disampaikan Saudara melalui akun X miliknya pagi tadi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!